Asal usul yang pasti mengenai 115 kubik kayu jenis rimbo campuran yang ditangani di Tres Krimsus Polda Jambi masih belum ditetapkan. Penyidik sedang mendalami pemerisuan tiga tersangko, yaitu sejauh penyidikan tersangko dianggap belum terbuka secara gamblang. Masing-masing tersangko adalah supir tiga mobil pusok yang mengangkut ratusan kubik kayu tersebut. Penangkapan petamu dilakukan 31 Mei 2017 di Jalan Lintas Merobulian, km 46, tepatnya di Penerroan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Di sikap tugas menangkap Yoga Prasetya, Wagosubang yang merupakan sope truk tronton berpelat nomor B9331 TYT, membawa 36 kubik kayu tujuan tanggerang. Di hasil pengembangan, ketiga 1 Juni 2017 diamankan truk tronton B9558UJ yang dikemudikan Andika Doni Saputra, Wagosubang, di kilometer 33 Kecamatan Mestong, Kabupaten Morojami. Mobil yang dibawa mengangkut 37 kubik kayu yang akan dibawa ke Cikampe. Selanjutnya, ketiga 3 Juni 2017 menangkap truk truk tronton B9604 TYT yang dikemudikan Sultan Pane, Wagobanten, di Jalan Lingka Barat, Kota Jambi. Mobil yang dikemudikan bermuatan 40 kubik kayu yang akan dibawa ke Serpong. Masih-masih yang tersanggup digunakan Pasal 88 A1 Huruf A Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang pencegahan dan pengerusakan hutan, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Doli Molana, Jambi TV